Saudara sebelumnya, seorang aktivis perempuan Papua, Misel Kurisi Nduga, tewas ditembak kelompok bersenjata pada selasa lalu. Peristiwa yang terjadi di Jaya Wijaya, Papua, Pegunungan ini karena kelompok yang menyerangnya menuduh korban sebagai anggota intel. Aksesan di sini diketahui setelah pelaku merekam dan menyebarkan video tersebut di media sosial. Korban baru bisa dievakuasi oleh tim gabungan TNI, Polri, dari lokasi kejadian pada Kamis lalu. Halo, lewat video ini saya ingin mengkritik. Misel Kurisi Nduga tewas ditembak kelompok bersenjata karena dituduh sebagai intel yang tengah menyamar. Misel, yang dikenal sebagai aktivis perempuan Papua, ditembak saat berada di kampung Kimbim, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua, Pegunungan. Terkait penembakan ini, Polda Papua memastikan memburu dan menangkap para pelaku. Terkait viralnya informasi, foto-foto dan video penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang perempuan atas nama Misel Kurisi Nduga Sebagai mana diberitakan bertempat kejadian di Distrik Kimbim, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua, Pegunungan Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Polda Papua saat ini tengah menganalisa foto-foto dan video tersebut Sementara personil jajaran di lapangan tengah berusaha keras Mencari guna menemukan jasad sebagaimana diberitakan meninggalnya perempuan tersebut Misel Kurisi Nduga merupakan aktivis sosial dan cukup dikenal masyarakat Papua Misel dikenal fokus pada perempuan dan anak serta para pengungsi korban konflik bersenjata di Papua Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV